Deputi Gubernur BI, Ronald Waas, mengatakan pemberlakuan uang terbitan baru akan dilakukan bertahap. Artinya, saat uang baru diluncurkan ke masyarakat, maka uang lama akan ditarik secara perlahan dan tidak menghilangkan nilai di uang dengan desain lama. Ronald Waas juga mengatakan diperkirakan bulan Desember ini bisa diterbitkan. Seperti diketahui, BI akan merilis 11 uang baru yang terdiri atas 7 uang kertas dan 4 uang logam. Semua uang tersebut bergambar pahlawan nasional, yaitu pecahan uang kertas 100 ribu rupiah bergambarkan Soekarno-Hatta. Sementara itu, pecahan 50 ribu rupiah bergambarkan Haji Juanda Kartawijaya. Gambar Idham Calit akan menghiasi uang 5 ribu rupiah dan wajah Husni Tamrin menghiasi uang 20 ribu rupiah. Sementara itu, untuk uang logam diantaranya pecahan 1 ribu rupiah bergambar Igusti Ketut Puja. PB Sima Tupang untuk uang logam 500 rupiah, Cipto Mangun Kusumo untuk pecahan 200 rupiah, dan Herman Yohanes untuk uang 100 rupiah. Penerbitan uang ini mengacu pada amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2011 mengenai mata uang. Dengan ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, salah satu ciri uang sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Mata Uang adalah memuat gambar pahlawan nasional yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Terima kasih telah menonton!